Hai guys, so welcome to my channel Sindian lagi kamar mandi sekarang dan saya ada di singapur sekarang tapi bertahan untuk share ke kalian my singapur haul jadi hari ini sindian kalap, super kalap hari ini sindian punya 3 haul, pertama dari Sephora kedua dari Wetsons dan ketiga dari Innisfree oh jesus prepare buat kalap teman-teman girls oke, so let's get started dari Wetsons emang pertama kali sindian ke Wetsons dulu sih jadi di Wetsons itu sindian kayak nge-grab beberapa barang jadi yang pertama sindian nge-grab itu adalah my beauty diary kayaknya sih kayak my beauty diary gitu namanya ini kayak ultra cleansing water lihat lucu banget deh packagingnya dan sebenernya ini sindian pengen bandingin juga ini sama bioderma atau sama mizu yang makeup remover yang sindian cukup seneng terus yang kedua sindian juga beli kalian tau kan biore yang tissue makeup remover itu tissue makeup remover itu iya mereka punya makeup remover disini cukup banyak banget tapi yang emang kalau di singapura itu yang paling terkenal biore sih tapi sindian pengen nyoba ini yuhuu ini dari Nivea fragrance free facial cleansing wipes free from fragrance jadi gak ada bau gak ada alkohol gak ada minyak dan gak ada gak ada warnanya juga let's go on to the makeup oke i know i know you know makeup ini adalah dua produk yang holy grail dan sebenernya pertama kali nyoba dan waktu swatches testernya super pigmented super smooth dan murah banget ini adalah dari essence yeay jadi essence ini essence makeup jadi sebenernya gak tau sih kalau di Indonesia itu dia jual apa belum harganya cuma 75 ribu jeez christ sebenernya gak gak mungkin gak beli oke gak mungkin gak beli oke selanjutnya ini tuh cukup terkenal banget di semua online shop kayaknya sih ini adalah Maybelline lip gradation sebenernya ambil yang warna merah sebenernya belum buka sebenernya jadi basically disini tuh kayak ada lipstick gitu sebenernya lupa ini kayak lipstick atau lip produk yang beneran kayak pigmented banget terus kita aplikasiin di bagian dalam bibir terus disini tuh kayak ada blurringnya jadi biar di blur gitu supaya hasilnya tuh kayak gradasi orang-orang Korea gitu tapi dia teksturnya lebih ke matte kayak gitu sindian belum pernah nyoba sih tapi kayaknya sindian cukup tertarik karena waktu sindian swatches warnanya itu cukup pigmented so nanti sindian akan kasih tau ke kalian di review sindian oke wet sun is done sekarang sindian akan ke kenapa why smell like that sephora yeayy yulala omah oke jadi sephora ini sindian beli banyak banget jadi kalian jangan tanya sama price karena itu agak memungkinkan oke yang pertama sindian dapet sampel sephora avocado mask ini dapet sampel karena sindian belanja di atas seratus kalau gak salah katanya terus yang kedua sindian dapet kalender so cute jadi kalendernya sephora untuk 2016 so cute terus selanjutnya nanti aja yang terakhir ini yang paling yang paling gede ini adalah yang paling kambir oke sindian sebenernya pengen banget nyoba salah satu foundation foundation bedak dan itu udah di review sama salah satu subscriber youtuber yang sindian subscribe ke dia namanya head to toe jen from head to toe jen dan dia review ini katanya super bagus banget dan kita tuh harus paling gak nyoba jadi dia ada yang matte sama original sindian pilih yang original karena takut kalau yang matte tuh bener-bener bikin kulitnya sindian kering ini adalah dari bare minerals original jadi kayak foundation tabur gitu dan ini diklaim sama dia pake tiap hari coverage-nya itu atau lapisannya itu jauh lebih tembel daripada bedak tuh way cake so ya can't wait to try this terus sindian juga beli translucent powder dari punya makeup forever HD itu tuh cuman buat kayak nge-set makeup doang jadi sangat ringan banget gak kerasa kayak bedak dan ini memang cocok buat sehari-hari juga so that's why sindian gak sabar pengen nyoba itu dua terus udah selesai kesitu sindian mau lanjut sebelum ke makeup sindian mau lanjut ke parfum dulu sindian beli punya nya chloe dan ralph lauren ralph lauren ini sebenernya sindian mau jadiin hadiah ini yang nomor dua jadi sindian gak bisa buka maaf ya ladies gak bisa menunjukin kalian terus sama yang satu ini adalah dari chloe chloe yang love story sindian beli roll ball gini karena sindian tuh kayak sering banget kepergian kemana-mana apalagi sekarang traveling kemana-mana jadi sindian pengen di tasnya sindian paling gak tuh ada parfum jadi kalo misalnya sindian mau ketemu sama orang atau kayak gimana dari pesawat agak sumpah kayak gitu bisa langsung pake parfum kalo kalian suka ini kayak bau mawar soft campur bau lili gitu so kalo misalnya kalian suka warna bau sweet tapi yang calming gak sweet yang tajem kalian pasti suka itu sindian kalap untuk beli tiga maskara tapi untungnya sindian gender kalo sindian harus beli only yang sample thanks god sindian beli punya benefit yang roller lash mascara as you can see ini yang sampelnya jadi yang ukuran kecilnya ini berapa sih 44 gram terus yang ini urban decay perforation mascara karena sebenernya gini dua mascara ini adalah dua mascara favoritnya sephora jadi sindian bingung sebenernya tadinya sih sindian mau tersi untuk beli ini full size tapi setelah liat kalo dia ada sample size-nya dua-dua kenapa gak sindian coba aja lagian sindian juga tipikal orang yang sering ganti mascara dan sering ganti merek makeup jadi kalo misalnya segini kalo menolong sindian udah cukup sih kayak gitu terus yang terakhir ini dia lucu banget gak terakhir sih tadaaaam ini adalah benefit mascara better oh two face sorry two face better than sex mascara jadi dia ini kayak buat hadiah natal jadi makanya dia bentuknya kayak gantungan natal kayak gini ada tulisan merry christmas di atasnya and it's so cute disini ada tulisan to sama fromnya jadi kalo misalnya kita mau ngasih ke siapa gitu bisa langsung dikasih aja gak usah dibungkus kayak gitu karena mereka udah ngebungkus selanjutnya dari two face juga sindian beli dua lip products that sindian pengen banget beli di kalo gak salah di twl tapi sindian selalu gak yakin mau beli apalagi kalo ngitung-ngitung sindian kayaknya harus beli beberapa supaya kayak menutupi ongkirnya gitu dan akhirnya sindian berakhir dengan beli di counter aja deh jadi yang sindian beli ini ada dua two face yang melted yang jelly donut ini sindian pengen banget dari dulu karena kalian bisa liat dari botolnya pigmented pinknya itu super amazing jadi kayak fuchsia shocking fuchsia tapi gak bukan kayak penyanyainya mickey minaj gitu dia kayak shocking fuchsia tapi kayak lebih warm tone jadi kayak gak kayak mickey minaj jadi kayak bener-bener lipstick pink yang perfect i love it so much terus sindian juga beli yang matte velvet oh melted velvet sorry melted velvet ini kayak warna merah tapi merahnya itu kayak lebih ke brown merah merah coklat yang agak kayak teman-temannya gitu jadi ini kayak warna sexy sih this is perfect for christmas dan ladies the last i'm so happy ketika sindian masuk sindian itu sama mamanya sindian waktu mamanya sindian lihat sindian sindian pergi dan kayak i didn't take it but then my mom's ghost and then i take it this is two face la grand palace jadi let me open this for you guys ini sisa 3 menit sih oh my god ini kayak kotak hadiah so cute so cute disini ada eyeshadow terus disini ada tiga jadi eye primer ada melted yang peony sebenernya Sintia pengen ambil yang peony juga cuman karena disini ada peony jadi Sintia nggak jadi ngambil sama better than sex mascara yang kayaknya Sintia ini mau kasih ke Cicinya simian sih sama disini uh ini masih di segel can you just shut up for a minute ladies because this color is amazing ya kalernya pigmentasinya warnanya semua itu ada jadi dari highlighter terus dari warna shimmer warna terang warna matte blush on highlighter it's all cool in this so amazing so perfect like a Christmas gift the best Christmas gift ever Oke jadi itu aja dari Sephora cuman itu aja gitu aja kayaknya itu dari Innisfree itu Sintia sebenernya subscribe di channelnya dan dia tuh kayak udah bikin promosi untuk Christmasnya sini cuman beli dua sebenernya tapi yang satu ini kayak macem-macem jadi kayak aneh nggak tahu bingung gimana jelasinnya jadi yang pertama ini kalian tahu kan gini Innisfree Green Tea seed creamnya Sintian yang bener-bener Holy Grail buat Sintian dan ternyata eh sebenernya itu bukan best seller jadi best seller dan lebih kayak disenengin sama banyak orang kalau orang mau beli yaitu adalah Innisfree Orchid Intense cream jadi Sintian emang udah kayak ngincar pelembak karena pelembaknya Sintia mau abis jadi Sintian gini dia ini kayak lebih ke orange blue dan bentuknya sama aja sih jadi tapi dia lebih kayak intense kalau kalian bisa bisa baca dari tulisannya Intense dia kayak tiga jenis jadi yang lain untuk kulit kering yang tengah-tengah itu kayak untuk kulit kombinasi sama yang ini yang terakhir ini buat kulit berminyak eh kulit kering yang bener-bener pas banget buat Sintia dan dia juga kayaknya anti-aging karena Sintian kurang tidur jadi smile line Sintian terus kerutan kerutan gitu pada muncul semua which is annoying so I need this untung mas ini udah punya backup yang kedua Oh my god ladies I bought this one dan Sintian kalau lihat nih ini Sintian beli berapa ya 12345678 Sintian dapat bonus 2 jadi 10 ada 10 dan ini ini adalah Innisfree Skin Second Skin Mask dari namanya itu tulisannya Innisfree Second Skin Mask kenapa Sintian beli ini kalau kalian nonton videonya Babs Beauty terus kalian nonton Sintian sebenarnya follow salu tangannya Sintian juga dia juga kayak this is amazing one dia bilang banyak banget yang udah bilang kalau misalnya ini tuh kayak the bestseller ini bagus banget ini tuh kayak bener-bener kerasa kayak kulit nggak kerasa kayak kita pakai masker tisu kayak biasanya jadi beneran kerasa kayak kulit sebenarnya Sintian juga belum pernah nyoba tapi karena Sintian udah percaya jadi dan kalau kalian dimanapun beli lanja dimanapun di Korea kecuali di Indonesia kalian bakal dapet sampel oke di Indonesia satu-satunya yang enggak kasih sampel sama sekali ini adalah aloe revital soothing gel sampel kayak gini dari Innisfree sama Green Tea Cleansing Foam dan Jeju Volcanic Pore Cleansing Foam jadi ini sama-sama sabun cuci muka dua-dua tapi ini yang buat pori-pori ini yang buat kayaknya Green Tea gitu kayak buat kulit kering kayaknya ya sama ini botolnya lucu banget kayaknya Sintian bakal pakai ini buat isi something-something-something atau something ini adalah Innisfree Soy Bin Lightning Serum serum or essence oke ladies jadi segitu aja kalian udah lihat kan sekarang bukan segitu aja sih kalian udah lihat kan sekarang kalau Sintian kalah belinya berapa banyak I'm so crazy Sintian adalah tinggal orang yang kalau beli makeup itu jarang banget seriously jarang banget makanya kalian nggak pernah lihat makeup haulnya Sintian karena Sintian itu nggak pernah belanja sekali langsung banyak jadi Sintian belanja itu dikit-dikit dan dikitnya itu kayak cuma satu barang dua barang satu barang dua barang kayak gitu jadi kayak slowly meningkat kalau misalnya ini baru Sintian bisa bikin haul karena ini super huge dan banyak banget yang Sintian tunjukin kalian which is wow oke ladies thank you so much for watching haul yang panjang di kamar mandi toilet Sintian dengan Sintian yang kalap ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah karena subscribe atau langganan itu gratis sama sekali kalian nggak dipungut biaya sama sekali kalau kalian punya request juga tolong komen di bawah please click the like button dan kalian juga bisa share ke temen-temennya kalian maybe yang mau Natalan atau yang mau kasih hadiah atau kalian share ke pacarnya kalian supaya pacarnya kalian beliin kalian makeup ini thank you guys so much for watching this video I shall talk to you guys really soon bye